Oke boy, balik lagi sama gue di Rais di channel Velak terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue akhirnya di Gias Nah, kira-kira mobil apa kali ini ya? Ngap Apain? Gue Sultan Sari gue notok Gue Sultan, wah, daripada tau lah Asik Oke, kenapa, kenapa? Ada apa nih? Gue kan pengen nyari Belum, belum Apa sih? Pengen nyari Belum, belum ngomong Oh, belum susah, iya Gue pengen nyari mobil Gak ada Seven-seater Apaan? Mobil-mobil baru yang seven-seater buat keluarga, family car Family car apa seven-seater? Eh, family car, family car Family car Karena keluarga gue harus yang mobilnya itu harus yang mendukung kayak family gitu lah Oh, oke, oke Yaudah, kalau gitu, mumpung lagi di Gias Gue akan kasih referensi sama kalian Mobil-mobil family car yang ada di Gias versi tim HSR Wah, cakep Belum ke gue kalau gitu, sekarang, oke? Boleh, kita ikut Yuk, berangkat Yuk, yuk Oke guys, selanjutnya ini ada mobil Kia Grand Carnival Wah, ini bener besar Dan penumpangnya ini bisa muat sampai 11 orang nih guys Gak main-main Dan ini, dia cuma satu varian di diesel 8 percepatan Wah, menurut gue kece sih Dalamnya ini, busunya ada 4V Dan ini besar dan lebih panjang daripada Toyota Alphard Nah, untuk depan sendiri, ini ada lampu disini Lampu senjanya yang menurut gue cakep Dan ini sudah LED full Dan, kayaknya lagi musim banget nih Setelah gue lihat mobil-mobil yang launching di Gias tuh yang ininya kubik-kubik begini Wah, grillnya cukup besar dengan logo Kia disini Wah, bempernya keren Dan perpaduan warna grillnya ini Nyebutnya polis tapi ke silver polis gitu dia Cakep sih, bempernya keren Sampai ke bemper, dia makin menggunakan fog lamp yang LED guys Keren Wah, kita lihat ke dalamnya spionnya Kita bahas sebelah sini Spionnya sudah memakai 360 full Dan ini gede juga Ada LED Ini yang menyala Ini lampu senjanya yang jalan DRL Nah, terdiri running light Jalan dia Nah, kita ke bagian Pengembudi dulu atau drivernya nih Dan ini sudah elektrik Dan dia ada setnya disini Nah, tuh Jadi, mobil Kia Carnival ini sendiri Sudah layar, sudah full sampai ke baris Ketengah nih ini ya Layarnya Dan ada untuk anti silau juga Jadi, walaupun layar, dibiarkan silau ketutupan Dan indikatornya Wah, ini cakep sih Sudah full LCD display Dan yang gue gak Keren itu bagian sini Seperti ada motif Tapi ini Hitam ini kayak hidup nih Motifnya nih guys Wah Nah, ini speakernya Menggunakan buse Bos Nah, full kaca Full auto Disini Sampai kaca ke belakang Wah, keren sih Ada holdnya Untuk bagian sisi driver Sisi penumpang kanan di kiri Bagian sini Hold bagian belakang Cakep Dan untuk transmisinya Ini dia tidak lagi menggunakan Apa, nah tadi gue bilang Aduh, saya lupa Handle Tapi dia sudah makin putar-putar Seperti ini tuh joysticknya nih guys Nah, dia sudah digital Nah, disini juga udah fast charging Ini bagian sini untuk fast chargingnya Udah close control juga Dan dia sudah bisa membaca Kalau di Kia gue gak tau Dia namanya apa yang dia Ngikuti marka jalan tuh Cakep Dan ini dua nih Sunroofnya ini dua depan belakang Atau yang depan top up apa yang belakang Gue kurang tau deh Yang jelas dua aja Keren sih Dan disini bisa diatur Untuk suhu jok penumpang kanan dan penumpang kiri Ini mau dingin atau Panasnya gimana nih guys Kita ke bagian belakang Sepertinya Nah, bagian depan Sudah semua Nah, ada pegangan di sebelah sini Pintunya jelas sudah Otomatis Buka sendiri Nah Kita ke bagian Sisi Tengah Set Dan ini bisa maju mundur Tuh Nah, ini bisa jadi armrest Atau bisa jadi untuk penumpang Tuh Bisa jadi tambahan penumpang guys Nah, sini juga ada armrestnya Nah, untuk kisi-kisi AC-nya Ini dia sudah menyatu dengan Aplafon Tombol dari sebelah kanan Jadi kisi-kisi AC-nya sudah menyatu Wah, keren sih Nah, untuk cara ini-nya ini Nggak perlu harus tarik-tarik ini lagi Tapi tekan tengah tombol ini aja Jadi sudah tertutup Tuh Nah, tutupkan guys Kita buka lagi Tuh Kembukannya juga cepat Smooth Pasti gitu loh Power sliding door-nya Wah Cakep Dan ini Sebelah penumpang Keren sih Nah, untuk kursi sisi sebelah driver-nya ini Sudah adjustable Untuk maju mundurnya dari sisi sini nih Jadi untuk penumpang dan driver Bisa mindahin Untuk maju mundurnya sudah otomatis juga Ada port USB lagi Sebelah sini juga ada port USB lagi Wah, lengkap nih mobil untuk jalan-jalan Makanya cocok gue masukin ke family car nih Bisa bawa keluarga dan plus temen lu Aduh jodoh Gitu guys Kita ke bagian belakangnya Nah, yang disebutkan sebelah penumpang tadi Tiga baris tambah plus satu Itu udah bagian sini nih guys Tuh, ada kursi tambahan untuk bagian sininya Gitu, aduh Nah, gue segen lah Gue buka gitu loh Gue gimana sistemnya Gue agak tau dah Sek Nah, gimana Nah, tuh Nah, ini udah jadi nih sebelah penumpang Tinggal lima jen diatur-atur aja guys Cakep Tapi ruang bagasinya Jadi nggak ada Cuman segini banget nih ruang bagasinya Dia pasangin roof rack Boleh lah di atas Cakep Ada roof racknya juga nih Ada relnya Tinggal dipasangin aja Untuk lampu sendiri Sudah full LED bagian sini Lebar banget nih mobil Gila tuh Segitu gua guys Ada mobil apa lagi di Gias yang family car Mari kita lihat Oke guys Di belakang gue Mobil Ah, ini apaan Zainnya salah satu Mobil yang Diminati oleh para keluarga nih guys Jadi masuknya ini Kategori Family nih Nah, ini kebetulan yang tipenya Tipe G 1,5 Wah, kayaknya Kita bahas dari Depan atau belakang bal? Depan dulu lah ya Oh, belakang itu boleh Ini sangat-sangat ya Tandar bedanya dengan Veloz Adalah kalau Veloz itu Lampunya nyambung ke sini Kalau sini dipisahin Ada emblem Toyota nih Dia juga full Sampai kesen lampu mundur Sudah LED Avanza Tipe G Ada warna putih Di sini ada list krum Emblemnya semua berwarna krum Dan ini Nyebutnya apa ya? Dia bukan headphone Tapi sudah termasuk bodi Seperti bodi kitnya nih guys Cakep Di sini ada Buat mata kucingnya Dan Veloz ini menurut gue Suatu perubahan yang sangat-sangat Berubah nih Avanza-nya Dari yang lama ke versi yang ini Karena apa? Dia sudah tarikan depan Bukan tarikan belakang lagi Dengan space ringnya juga sudah berbeda Dia sudah memakai PCD Lobang 5 Nah untuk bagian depannya Ini Ya Kekinian banget Dia ada grill yang Gede banget di sini nih Kisi-kisinya Nah emblemnya di sini Dengan krum List sampai sini Sepertinya tuh Lampu ini seperti nyatu Lampunya sudah LED Lampu send juga LED Nah tapi Untuk yang vokalannya Dia masih pakai Vokalan hologen biasa Belum LED Wah Dari ini S1500cc Lebih padat sih mesinnya Dipandingkan S1300 Kita lihat ke bagian Dalam Nah untuk bagian sisi kanan dan kirinya Ini ada Guardnya Di sini bodyguardnya nih Ada tambahannya di sini nih Jadi kalau misalkan Buka pintu teman-teman sekalian Itu terlindungi di bagian sini nih Tuh Dan Untuk spionnya juga Ini ada warning system Untuk blend spot Kalau nggak kelihatan Ada warning system di sini nih Dan lampu sendnya di sini nih Ini sudah LED lampu sendnya guys Wap Sudah kosong Mari kita masuk ke dalam Nah Yang ini tertuju Gue ngeliat Satu liter Bisa jalan mobil ini 18,5 Nih konsumsi bahan bakarnya Wah Sangat-sangat Irit lah Mobil segede ini Bisa bawa penumpang banyak Dan ini Ngeliat dashboardnya Ini berbeda Warna hitam di sini Ini hard plastic ya Di sini hard plastic Juga masih hard plastic Semuanya Warna beda Ini coklat Ini hitam Sampai sini coklat Coklat apa merah marun Coklat lah gue nyebutnya Di sini warna silver Dove Nah AC-nya sudah yang Digital Di sini Tapi ini Arang semburannya nggak ada Cuma max cool doang nih Sama udara Dari dalam atau dari luar Sudah start-stop engine juga Ada peringatan passenger Atau Safety belt Nah Matic-nya ini Sudah triptonik Maju atau ke bawahnya nih Dan ini Yang perubahan menurut gue Sangat signifikan Dari Avanza adalah Dan sini juga ya Lebih tepatnya Dia ada door warningnya tuh Lengkap Pintu mana yang kebuka Dari yang kanan Sampai yang kiri Sampai bagasi tuh ada Door warningnya Sekelas Avanza punya ini Gitu loh Keren sih Nah ini Ada untuk Biar nggak terlalu mepek Dia bisa ngerem sendiri Nih Nih tombol ini nih Aku nggak tau namanya apa Di Toyota Dan ada untuk stabilizer Untuk jalanan licin nih guys Biar Nggak Lari-lari Gitu gimana nih Dan Cardfoldernya Dari sebelah situ Yang ditarik Lagi penyimpanannya lengkap Disini Ada power outletnya juga Lampunya sini Sudah Eh Nggak Ini masih bohelam biasa Belum LED Nah Double blowernya Ini sudah menyatu Di kisi-kisi atas Modelnya sih Seperti Kalia Tapi ini AC Bukan angin Angin depan Yang di Alirin ke belakang Bukan Dia emang bener-bener AC Dingin Walaupun Yang depan Dikecilin belakang Degedein dingin Yang di belakang Gitu Dan untuk joknya sih Sorry Gue keluar Nggak apa-apa Jelasin ya Untuk joknya ini sudah Airbag di bagian joknya guys Tuh Ada yang airbag di bagian joknya Dia bisa Inilah Gue contohin lagi Nah nih Untuk joknya Bisa dinaik turunin Apa namanya tadi Gue lupa Standar Bisa gini Mesti mundur Untuk setir Wah Lengkap Tilt dan teleskopik Wah Makin kesini Ini pakai Avanza nih Fiturnya makin Keren-keren Udah mewah Avanza nih Belakang Nah di bagian belakang sini Tetap Ada kfolder Ada banyak di penyimpanan Tetap ada tangling Walaupun dia tarikan Di depan Mas ada tanglingnya disini nih Ada dua soket Port USB Untuk ngecas Nah Aturan Ini pengaturan arah Sungguh renasinya Ini disini nih Nah ini Untuk tombol AC Bagian sini Tuh Lampunya masih yang biasa Kalau bagian biasa Lampu atasnya Wah Wah ini airbagnya Sampai ke Pilar Sampai ke pilar sini nih guys Satu Dua Di setiap pilar ada Pilar depan itu ada Dua, tiga, empat Empat pilar Dan di jok nih ada Airbagnya SRS airbagnya Keren Wah Disini juga ada Socket lighter Jadi teman-teman sekalian Bisa ngecas Dimana aja nih mobil Keren Wah Gimana Ini salah satu Rekomendasi gue Mobil sefer kitar Atau mobil keluarga Kita lihat mobil selanjutnya Oke guys Selanjutnya ini di mobil Family car Atau mobil keluarga Ini ada Dehatsu All new Xenia Nih guys Wah Ada Avanza Nggak lengkap Kalau Nggak ada Xenia Kenapa gitu Kenapa gitu Karena mereka Dengan Bebeda platform Tapi mengeluarkan Mobil yang hampir sama Cuma beberapa Perbedaan aja Nah ini Ini menurut gue Gue semuanya juga All new Xenia ini Yang di 1.300 nya Tenaganya juga Udah cakep Nah dia ada 2 varian Kalau nggak salah gue ada di 1.500 Dan ada 1.300 nya Nah guys Nah guys Kita lihat ke dalamnya Ini menurut gue Joknya ini Bahannya ini Bahan Fabrik Fabrik Bahannya fabrik Ada alis merah disini Dan TV nya Out Head unit nya Sudah yang LCD Berapain gue kurang tahu Ada Xenia Carbon di Pilarnya Dan dia yang Sama seperti Avanza Dia ada Indikator Door warning nya Sudah lengkap Dari sisi Bagasi Pintu kanan kiri Itu sudah ketahuan Mana pintu yang terbukanya Wah cakep nih Dan ini juga Udah ada Assembly control Untuk Jalanan yang licin Sepertinya gunakan Untuk disajut Dan ini satu jalan licin Dan itu bisa diaktifin tuh guys Dan Gue baru tahu nih Sari gue ngintip ya Itu ada untuk Ion Jadi ada tombol Untuk yang diaktifin atau nggak Udah lengkap juga nih Sekarang nih Xenia Yang terbaru nih guys Wah Keren Ada mobil apa lagi selanjutnya Mari kita lihat Oke guys Menurutnya Masih di family car Ini ada di buta Suzuki Mobil apa yang tebak di belakang Ini adalah Suzuki R3 Hybrid guys Wah ini menurut gue Kenapa gue masukin ke family car Karena begitu banyaknya Pengguna R3 itu dari keluarga Dari Pengusaha muda Dia untuk mobilnya daily Segala macem Itu R3 Salah satu Banyak pemakainya juga guys Mungkin gue nggak Ngebahas banyak Karena Mobilnya kan juga Sudah cukup lama nih Di launchingnya Ini ada pembaruan Mungkin di gas Dia yang hybrid Dan palingan Yang gue Ngeliat sih Keren sih R3 yang terbaru ini adalah Lampunya sudah di full Ada tambahan Lampu disini Wah body kitnya nih Tambahan Di bawahnya keren Cakep sih ini guys Nah untuk ke dalamnya Kita intip sedikit saja Boleh kesini Nah untuk ke dalamnya sendiri Wow ternyata Gue nggak Gue kira dalamnya itu elegan Ternyata Ada aura-aura racingnya gitu Dari sini kayak Ini karbon apa Gimana ya Gue kurang tau deh Tapi ini bakar bono bagus Or catnya bagus Bukan cat ya Pernisnya bagus Mengkilat gitu Headnya dia sudah full Nah ini sudah digital Tipnya sudah lengkap dengan Cruise control Juga ada mode Dibuat di M.I.D nya Wah Mobil ini keren Kenapa keren Odometernya belum hidup Speedometernya Tapi gue udah ngeliat Door warningnya itu kayak Emang bener-bener Suara kayak pintu Ada jendela Ada Ada backlightingnya gitu keren Dibuat bener-bener niat sih Cakep Dan ini transmisinya otomatik Wah gini Lumayan cukup banyak Karena gue masukin family car Karena cocok ada Banyak ruang penyimpanan Di sini juga Dan Ini bisa Di depan Coupholdernya ini Ini bisa untuk Mendinginkan minumannya Tuh Ada buat Setelannya Mau yang di kanan Ape yang di kiri Lebih dingin nih Wah jadi lu bawa minuman kaleng Atau minuman Mineral Bisa terus ini Bisa dingin awet nih guys Keren-keren Wah gimana teman-teman Kita bahas belakang lah ya Kita bahas belakangnya Nah Untuk belakangnya sendiri Oh ini Suzuki yang sport Pantesan Aura-aura gua Kayak racing-racingnya Gue duga bener Ternyata ini adalah Suzuki yang sport Tipe-nya nih guys R3 Hybrid Keren Ini adalah di skrom disini Tapi kalau menurut gue Kalau ini di Warna hitam Atau masih diputihin Kayak daktel Kayak daktel Warna aja Masih dikromin Masih lebih ganteng Terkadang Gue juga agak Bingung nih Melihat R3 Apa XL7 Bentuknya hampir mirip Wah yang ini R3 sih Yang ini Wah lampu belakangnya Seperti ini Cake Dan dia masih Lampu remeh Liddy Tapi dia Untuk scene-nya Masih ulang biasa Mobil yang apa lagi sih Yang di Family Mari kita lihat Oke guys Wah kita di bootnya Wuling Ini ada Wuling Conferro Gimana nih Ini masuknya ke kelas Family kenapa Karena ini Menurut gue cukup luas Dan banyak juga dipakai Sama keluarga-keluarga baru Habis itu untuk Anak-anak mudanya Juga udah banyak Dan ini juga dia Tarikan Belakang Atau bisa disebut Itu FWD guys Eh RWD Bukan FWD RWD guys Menurut gue Ini perubahannya Tidak Cukup signifikan Jadi mungkin ada Berubahannya Gue belum tahu Sendiri dibanderol Dengan harga Paling murahnya itu Di 179 juta Dan paling Tingginya itu Sekitar 200 jutaan Lebih lah Nah kenapa Balut ke situ Karena ada harganya ya Di situ ya Anda emang Nggak kasih tau saya Kalau harga di situ Untuk harga ini sendiri Ini 200 juta 700 guys Dan ini tipenya semuanya manual Nggak ada yang otomatik Conferronya Wah gitu tuh Gue pernah naik Mobil ini nyaman sih Menurut gue Kenapa nyaman? Karena Menurut gue kayak Ya nyaman aja Dan nggak sesuai Lo dapat beli mobil 200 juta Tapi rasanya tuh Nggak kayak 200 juta Kayak lebih dari 250 juta Cakep nih mobil nih Ya Pokoknya Buat keluarga Cocok banget lah Penempatan untuk Ruang Marau barangnya banyak Segala macemnya Wah keren Nah guys Dari Conferro ini sendiri Yang paling gue suka adalah Dari sisi panelnya nih Dia Warna merah Dibilang Semi Garis karbon gitu Tapi gimana Gue kurang tau deh Motifnya gimana Di motif jayatan Tapi dia Ini kayak varnish gitu Cakep Dan sudah indikator warningnya Sudah lengkap Dari kap mesin Bagasi belakang Sampai pintu lengkap Asas sudah digital Nah tapi Head unitnya Belum yang Belum yang Full layar Masih yang biasa Head unitnya Dan belum ada jam Di sininya Tengahnya nih guys Oke Speedometer juga Masih analog Speedonya Manual transmission Masih Rem tangan beneran Wah Belum ada audio steering switch Belum ada Tapi aslinya sudah Ya sudah cukup lah Arak semburan ada dua Di tengah sama di kaki Sebenarnya cukup untuk mobil keluarga Bener gue sudah sangat-sangat cukup lah Dan ini sendiri Kalau digantiin Velaknya ganteng Mari kita lihat Standar velaknya Sana berapa sih Nah untuk konverornya sendiri Dia memakai Di bar 195 60 ring 15 guys Kita naikin ke 16 Cocok sih Pakai 195 lagi Di 55 Ganteng Gimana Cakep Kalau digantiin velak nih Waduh Kita caranya belum ada balik Caru holing Belum ya Belum ya Yang punya konveror Mau kita city of remin Silahkan komen di bawah Hubungin langsung Miminnya tuh Oke guys Gimana mobil family carnya Pilihan gue Cocok gak nih guys Untuk teman-teman sekalian Wah Kalau gue sih Karena lebih milihnya itu Family car Grand Carnival Kenapa begitu? Karena luas Bisa buat 11 orang Udah pakai sandu panoranik Tapi semuanya gak kalah say Karena terkantung seler Dan kantung Teman-teman sekalian Budgetnya berapa Dengan speknya bagaimana Tapi kan tetap Untuk family car Bisa muat 7 orang lebih Waduh Segitu dulu video gue kali ini Gue sudah pamit untuk diri Ingat velak Ingat HSN Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.